Buya Yahya menjawab Bertanya-tanya kepada suami saya itu Tentang masa lalunya Buya Mohon penjelasannya, terima kasih Bertanya tentang masa lalu adalah Masa lalu ada dua Masa lalu yang baik Masa lalu yang tidak baik Kalau bicara masa lalu yang tidak baik Tentang dosa-dosa masa lalu Tidak boleh Misalnya tanya bang dulu Kamu pernah zina, tidak? Ngapain? Kurang ajar tanyanya Bertanya masa lalu mungkin Tentang perjalanannya bagaimana Waktu sekolahnya, pendidikannya Atau itu boleh Kalau tapi bertanya tentang dosa Masa lalu tidak boleh Disambing itu akan menjadi ketertama Pertanyaan yang tidak boleh adalah Bertanya tentang dosa seseorang Sebab setiap orang kalau punya dosa masa lalu Hendaknya ditutup Kalau ada orang bertanya, yang bertanya itu kurang ajar Yang Allah nyuruh nutup, kok kamu nyuruh buka Kan itu? Ini kurang ajar Tidak perlu bertanya Kemudian yang ditanya kok ngaku Lebih bodoh lagi dia Masa lalu, masa lalu Kalau dosa istighfar Dengan Allah kan begitu Jangan dibuka masa lalu Biasanya apa? Kita kan saling mencintai Harus saling terbuka Wah ini kan Bahasa senetron lagi itu Terbuka bukan urusan dosa Masa lalu Tutup Berperanlah sebagai orang Yang tidak pernah punya masa lalu yang kelam Bahkan mohon maaf Ini kadang-kadang ini Hei Orang yang pernah Yang pernah menikah Atau para duda Atau para janda Ini kadang-kadang Kalau sudah merayu dengan Suami barunya Ini atau istri barunya Ini yang dihabisin istri lamanya Oh Iya saya dengan istri saya lamanya Maksudnya apa? Biar istrinya itu baik Iya yang pertama Waduh setiap hari cerewet Wah 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 Nah guncing orang lihat Ini sudah biasa Sama Seorang perempuan Biasanya kalau janda Menikah dengan seorang laki-laki Maunya si merayu suaminya Yang dihabiskan mantan suaminya Hmm Bilang Kalau bisa Apapun kejadiannya Kenapa harus pisah? Allah atur Kita manusia Bisa salah semuanya Terus Ini urusan rumah tangga Ini kadang-kadang Penasaran ini Seorang Istrinya tadi Penasaran yang ingin Mengungkit ini Bicara yang enak-enak aja dah Ya Jangan umur Jadi Kalau mengungkap masa lalu Yang buruk Tidak diperkenankan Kalau bercerita tentang Perjalanan sekolahnya Kerjanya Dan sebagainya Ya boleh-boleh saja Tapi bukan urusan-urusan Keharuman Apalagi bisa Nanti menyangkut Orang lain Menyangkut Mantan Bahkan Biasanya Ini hati-hati Janda Belum jadi Belum jadi Telepon sama laki-laki Yang dihabisin Mantannya Curhat Aku punya suami Masya Allah Sepanjang hidup saya 8 tahun Gak pernah seneng Masya Allah Maksudnya Ngerayu Biar mau dia itu Hati-hati itu Kalau anda Laki-laki Ketemu perempuan Begitu Wah Bahaya Jangan diterima Nanti Waktu gak jadi Dengan anda Anda dihabisin juga Perempuan Rendah itu Sama Kalau anda Seorang janda Tiba-tiba Seorang perempuan Ada laki-laki Yang menjadi duda Laku cerita Tentang masa lalu Istrinya Wah Anda pun bisa jadi Korban Gunjingan dia Nanti pada suatu ketika Kenapa Dia busuk Tidak usah Bicara masa lalu Dan jangan anda Bertanya tentang Masa lalu Yang buruk Yang busuk Karena itu Tidak menambahkan Dirimu cinta Dan tidak menambahkan Dirimu dekat kepada Allah Bahkan Kalau taupun Tambah Gelisah Tambah gak enak Tambah gak senang hati Tambah gak karu-karuan Karena apa Memang anda telah salah Bertanya Sesuatu yang tidak boleh Anda tanyakan Kemudian Kemudian Yang menjawab Karena gak pernah Ngaji Dijawab Iya Memang waktu saya Menikah dengan dia Itu Kepaksa Karena Saya kepleset Sebetulnya Dengan dia Saya belum Hamil duluan Ya Kita kan harus Terbuka Mohon maaf Buka-bukaan Sesuatu yang diharamkan Oleh Allah Sehingga menjadi Terhinalah Hidupnya nanti Jadi Boleh kalau bicara Tentang masa lalu Yang wajar Tentang perjalanan Perjalanan hidup Yang wajar Tapi bukan tentang Sesuatu Aib Dan celah Wallahu'alam Bis'awab